Di dalam nama Tuhan Yesus, berbagi firman Tuhan untuk saling menguatkan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan menjadi satu rangkaian, satu rangkaian daripada pembahasan kitab 1 Timotius. Di dalam kesempatan saya yang dipercayakan untuk membantu pelayanan di sini, saya akan membawakan mengenai kitab 1 Timotius. Dengan satu tema besar, yaitu, jagalah apa yang dipercayakan kepadamu. Jagalah apa yang dipercayakan kepadamu. Ketika kita mendengar kata, jagalah apa yang dipercayakan kepadamu, menunjukkan ada seseorang yang memberikan sebuah kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Ada seseorang yang memberikan sesuatu dan ada seseorang yang menerima sesuatu. Ada yang memberikan dan ada yang menerima. Ada dua pihak jika kita melihat kata, jagalah apa yang dipercayakan kepadamu. Dan di dalam kehidupan kita sehari-harinya, tentunya ada hal yang akan kita percayakan kepada orang lain. Kita sebagai manusia tentu tidak bisa melakukan semua hal sendiri. Semua hal kita lakukan, semua hal kita ambil sendiri. Tentu ada hal-hal yang kita harus percayakan kepada orang lain. Ada hal-hal yang harus kita berikan kepada orang lain untuk dilakukan. Dan begitu pun orang lain kepada kita. Tentu pasti ada orang yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Bagi seseorang, untuk mempercayakan sesuatu kepada orang lain bukanlah satu hal yang mudah. Memberikan kepercayaan kepada orang lain seringkali ini menjadi satu hal yang begitu dipertimbangkan oleh seseorang sebelum dia memberikan kepercayaan kepada orang lain. Terlebih lagi jika hal yang hendak dipercayakan itu adalah hal yang sangat penting dan hal yang sangat bernilai. Tentu kita sebagai pemilik daripada hal yang penting dan bernilai itu akan berpikir matang-matang, diulang berpikir apakah saya bisa percayakan kepada orang ini. Apakah saya bisa memberikannya kepada orang ini untuk dia jaga. Tentu kita akan mengamati dengan sangat detail, kita akan mengamati orang ini dalam waktu yang cukup lama. Apakah orang ini sanggup untuk dipercayakan sesuatu hal yang begitu bernilai. Begitupun bagi orang yang dipercayakan sesuatu, untuk menjadi orang yang bisa dipercaya adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Untuk menjadi orang yang bisa dipercaya orang lain tentu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena ketika seseorang dipercaya akan sesuatu hal, tentu orang tersebut telah mengelalui pengalaman bersama orang yang mempercayakan hal itu. Orang yang mempercayakan hal itu sudah melihat bagaimana orang ini, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, apakah dia bisa dipegang perkataannya, apakah dia bisa dipegang perbuatannya. Apakah orang ini bertanggung jawab ketika saya mempercayakan sesuatu kepadanya. Tentu melalui pengamatan yang cukup lama sampai kita bisa dipercaya oleh orang lain. Tema besar dari kitab 1 Timotius adalah jagalah apa yang dipercayakan kepadamu. Ada sebuah kepercayaan yang diberikan. Ada sebuah kepercayaan yang diterima dan ada sebuah tugas yang harus diemban dari kepercayaan yang diberikan itu. Dan dari kitab 1 Timotius ini kita akan bersama-sama mempelajari siapa yang memberikan kepercayaan itu dan siapa yang menerima kepercayaan itu. Dan tugas apa yang diberikan kepada orang yang dipercaya tersebut. Kita akan melihat pertama adalah latar belakang daripada kitab 1 Timotius. Kita buka sama-sama dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari. Kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan menyertai engkau. Jika kita melihat 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, kita dapat melihat bahwa surat ini ditulis oleh Paulus. Ditulis oleh Paulus untuk Timotius. Surat ini, tulisan ini ditujukan dari Paulus kepada Timotius. Dan jika kita melihat di dalam run waktu kapan surat 1 Timotius ini ditulis. Surat 1 Timotius ini ditulis di masa-masa perjalanan penginjilan Paulus yang terakhir. Jadi kalau kita tahu, perjalanan penginjilan Paulus melakukan perjalanan penginjilan ada beberapa kali. Dan surat 1 Timotius ini ditulis di perjalanan penginjilannya yang terakhir. Hampir di penghujung perjalanan penginjilannya. Hampir di penghujung pelayanannya. Hampir di penghujung hidupnya. Dan surat 2 Timotius adalah surat terakhir yang dituliskan Paulus sebelum kematiannya. Jadi jarak antara surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius tidaklah begitu jauh. Dua surat ini ditulis di masa-masa akhir pelayanan daripada Paulus. Dan surat ini memberitahukan kepada kita, surat 1 dan 2 Timotius adalah pesan Paulus menjelang kematiannya. Satu pesan ketika dia menuju kepada akhir hidupnya. Tentu ketika menuju akhir hidup seseorang, ketika dia memberikan pesan kepada orang lain, tentu pesan itu pesan yang penting yang harus dia sampaikan. Seperti kita jika kita merenungkan dalam hidup kita, dan kita merasa kayaknya hidup saya tidak lama lagi. Dan saya harus memberikan pesan kepada orang lain. Tentu pesan yang kita sampaikan itu adalah pesan yang begitu penting yang harus kita sampaikan. Dari begitu banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada orang itu, namun kita memilih hal itu untuk kita sampaikan kepada orang yang kita percaya. Tentu pesan yang amat sangat penting, pesan yang amat sangat harus dijalankan. Dan begitu pun dalam surat 1 Timotius ini, ada pesan penting yang Paulus berikan kepada Timotius menjelang akhir hidupnya. Paulus mempercayakan pesan itu kepada Timotius, bukan kepada yang lain. Kita tahu Paulus menuliskan banyak surat, ada surat kejemaat ini, surat kejemaat ini. Namun di penghujung hidupnya, dia tuliskan suratnya untuk Timotius. Jelas kepada siapa? Untuk orang yang spesifik, kepada Timotius. Dan dari 1 Timotius pasal 1, ayat yang 1, kita kembali melihat. 1 Timotius pasal 1, ayat yang pertama. Di sini dituliskan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jika kita melihat kalimat pembuka yang dipakai oleh Paulus adalah, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Rasul Paulus membuka suratnya dengan menegaskan statusnya. Dia menegaskan statusnya adalah Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Ini kita pikir, kenapa dia perlu sampai seperti ini? Kan Timotius kenal dengan dia. Timotius tahu siapa Paulus itu. Kenapa Paulus harus menegaskan hal ini? Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kenapa dia harus membuka suratnya seperti ini? Karena dia mau menegaskan bahwa dirinya bukanlah Rasul yang mencalonkan diri sendiri. Dia bukanlah Rasul yang mengrasulkan dirinya sendiri. Paulus bukanlah orang yang, oh saya mau melayani, yaudah saya mau ngerasulkan diri saya sendiri, saya pergi pelayanan sendiri. Tidak. Paulus menegaskan statusnya bahwa ia adalah Rasul yang dipilih sendiri oleh Yesus. Bahwa pelayanan yang dia lakukan bukanlah atas kemauannya sendiri, bukan atas kendaknya sendiri. Namun atas pengutusan daripada Tuhan Yesus. Dia adalah Rasul yang diutus oleh Yesus. Rasul yang dipercayakan tugas oleh Yesus. Lalu Timotius pasal 1, Rasul Paulus ini memberitahukan bahwa dirinya adalah orang yang diutus Tuhan. Dirinya adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan. Pelayanan yang ia lakukan bukanlah pelayanan atas kendaknya sendiri, bukanlah pelayanan atas kemauannya sendiri. Namun atas kehendak Tuhan. Lalu kita lihat di ayat yang kedua. Setelah dia menegaskan statusnya, siapa dia sebut Timotius itu? 1 Timotius pasal 1 ayat yang kedua. 1 Timotius pasal 1 ayat yang kedua disini dituliskan. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Disini Rasul Paulus menggunakan kata, Timotius anakku yang sah. Padahal tidak pernah, Timotius itu punya orang tua yang jelas. Siapa ibunya, siapa neneknya. Dan Timotius ini adalah keturunan Yunani Yahudi. Jadi dia bukanlah orang murni daripada orang Yahudi. Dia keturunan campuran daripada orang Yunani dan orang Yahudi. Dan dikatakan, anakku yang sah. Anakku yang sah. Kenapa sebenarnya Paulus sampai menuliskan Timotius ini anaknya yang sah? Padahal secara biologis, Timotius bukanlah anak kandung daripada Rasul Paulus. Anakku yang sah ini menunjukkan kepada dakita bahwa Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa dia adalah buah hasil pengijilan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Timotius adalah buah pengijilan yang Paulus lakukan. Dan dia menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Walaupun secara darah, mereka bukanlah terikat. Secara darah dan daging, mereka tidak terikat secara biologis. Namun Paulus menganggap Timotius adalah anaknya yang sah di dalam iman. Lalu kita melihat siapa yang memberikan tugas, siapa yang diberikan tugas, lalu tugas apa yang diberikan kepada Timotius. Kita lihat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-3. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-3. Di sini dikatakan, Di ayat yang ke-3 memberitahukan kepada kita tugas apa yang Paulus percayakan kepada Timotius. Paulus mendesak Timotius untuk tinggal di Timotius. Kita melihat di ayat yang ke-3. Supaya engkau tinggal di Ephesus. Padahal Timotius ini bukan orang Ephesus. Timotius ini orang yang berasal daripada Listra. Namun Paulus mendesak Timotius untuk tinggal di Ephesus. Di kota yang bukan kota kelahirannya. Mengapa? Karena Paulus memiliki tugas khusus untuk dijalankan Timotius di Ephesus. Ada satu hal yang harus Timotius lakukan di Ephesus. Tempat yang spesifik sekali. Satu tempat yang dikatakan sangat jelas. Di Ephesus. Di Ephesus Timotius. Aku mendesak engkau tinggal di sana. Jangan kemana-mana. Tinggal di sana. Karena ada sesuatu hal yang harus engkau kerjakan di sana. Dari ketiga ayat ini. Dari 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 2. Dan 1 Timotius pasal 3. Kita dapat melihat Paulus memberikan penugasan kepada Timotius. Penugasan Timotius sebenarnya begitu erat hubungannya dengan kita sebagai orang percaya pada hari ini. Tugas yang diberikan Paulus. Yang dipercayakan Paulus untuk dilanjutkan oleh Timotius. Tugas yang diberikan Paulus kepada Timotius adalah satu tugas yang harus dilanjutkan oleh Timotius. Karena Paulus masa hidupnya tidak lama lagi. Itulah mengapa dia memberikan surat ini kepada Timotius. Karena ada satu hal yang harus dilanjutkan oleh Timotius. Satu hal yang tidak boleh berhenti. Satu hal yang harus tetap dikerjakan. Satu hal yang harus tetap berjalan. Tugas pelayanan yang Paulus percayakan kepada Timotius. Dan ini bukanlah sebenarnya Paulus memberikan tugasnya kepada Timotius. Kita harus ingat bahwa Paulus adalah orang yang juga dipercayakan dengan tugas. Tugas itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Oh saya mau bikin tugas ini, saya mau bikin tugas ini, saya mau bikin tugas ini. Wah waktu saya sudah tidak lama, saatnya saya percayakan kepada orang lain. Tidak. Paulus sendiri adalah orang yang diberikan tugas. Paulus sendiri adalah orang yang dipercayakan tugas pelayanan itu. Bukan berasal dari dirinya sendiri. Ia adalah orang yang dipercayakan tugas dari Tuhan. Tuhan mempercayakan tugas pelayanan dan akhirnya ketika di masa akhir hidupnya, Paulus mempercayakan tugas pelayanan itu untuk dilanjutkan kepada Timotius. Bukan dari dirinya sendiri. Paulus juga adalah orang yang dipercayakan tugas. Jika kita ingat masa awal bagaimana akhirnya Paulus bisa percaya kepada Tuhan Yesus, adalah satu mujizat yang ia alami. Ketika di dalam perjalanannya ke Damsik, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepadanya. Sehingga dia terjatuh dan dia akhirnya buta, tidak bisa melihat apapun. Dan di masa kebutaannya itu, akhirnya Tuhan menuntun dia sampai kepada Ananias. Dan disitulah Ananias memberitahukan kenapa Paulus ini Tuhan pilih. Untuk apa Tuhan memilih Paulus? Dengan tugas yang sangat spesifik dan tugas yang sangat jelas. Untuk menjadi alatnya bagi bangsa-bangsa lain. Kita melihat dalam kitab Kisah Rasul, Tuhan dengan jelas menuliskan tugas spesifik untuk Paulus. Menjadi alatnya bagi bangsa-bangsa lain. Dan inilah tugas yang mau dilanjutkan. Mau diberikan, diestafetkan kepada Timotius. Tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan waktunya Paulus memberikan tugas itu kepada Timotius untuk melanjutkannya. Tuhan punya cara sendiri untuk memanggil Paulus. Begitupun Tuhan punya caranya sendiri untuk memanggil kita semua pada hari ini bisa percaya kepadanya. Tidak semua orang memiliki jalan yang sama. Mungkin ada yang berasal dari keluarga, dari Jesus Jati. Bisa percaya Tuhan Yesus karena berasal dari keluarga, dari Jesus Jati. Mungkin ada yang bukan berasal keturunan daripada jemaat. Mungkin ada yang tadinya bekerja dengan jemaat. Mungkin ada yang tadi benar-benar tidak kenal dengan siapapun. Tiba-tiba pindah di satu kota. Bertemu dengan jemaat hingga akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Tuhan punya caranya masing-masing bagi kita untuk memanggil agar kita menjadi percaya. Begitupun dengan saya sendiri. Saya sendiri bukanlah berasal daripada keluarga jemaat. Bahkan bukan berasal daripada keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun dari kecil, saya disekolahkan di sekolah dasar, di sekolah katolik. Jadi saya tahu sedikit apa itu Tuhan Yesus, apa yang terjadi kepadanya, terus perayaan-perayaan apa yang dilakukan, ibadah seperti apa dalam cara sekolah katolik pada saat itu. Namun orang tua saya tidak pernah mengajarkan apapun mengenai kepercayaan. Tidak pernah mengajarkan mengenai Tuhan. Tidak pernah mengajarkan mengenai bagaimana beribadah. Walaupun orang tua saya orang kepercayaan, leluhur. Namun mereka tidak pernah memaksakan anak-anaknya untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Sampai saatnya saya disekolahkan di sekolah Kristen Kanan. Dan disitulah cara Tuhan untuk memanggil saya bisa percaya kepadanya. Itulah cara Tuhan memanggil saya. Cara Tuhan memanggil saudara-saudari tentu sangat berbeda daripada saya. Ada yang mungkin dari keturunan, ada yang entah bagaimana mungkin dari pekerjaan atau pindah ke suatu tempat, akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan punya caranya pribadi untuk memanggil kita. Tuhan punya caranya sendiri untuk membawa kita percaya kepadanya. Namun sadarkah kita bahwa kita juga adalah orang-orang yang dipercayakan sebuah tugas daripada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang juga dipercayakan sebuah tugas dari Tuhan. Kita akan melihat dalam kitab 1 Petrus pasal 1, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab 1 Petrus pasal 1, ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sini dituliskan dalam kitab 1 Petrus pasal 1, ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapak kita, dan yang dikuduskan oleh roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita perhatikan di ayat yang kedua, di awal-awal ayat yang kedua. Ketika Rasul Petrus mengatakan ini untuk kepada orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia. Di ayat yang kedua kita katakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jemaat-jemaat pada saat itu adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Begitupun dengan kita pada hari ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Kita harus pahami bahwa kita bisa berada di sini karena kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena kita dipilih sesuai dengan rencana Allah Dan rencana Allah adalah rencana keselamatan untuk semua umat manusia Bukan hanya untuk menyelamatkan kita pribadi saja Kita harus pahami, Tuhan mengasih semua umat manusia Rencananya adalah untuk menyelamatkan semua umat manusia Dia tidak mau ada satupun orang yang binasa Namun kita pada hari ini yang dipilih terlebih dahulu di dalam rencana keselamatannya Kita adalah bagian kecil di dalam rencana yang besar Kita harus pahami, ketika kita dipilih bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kita adalah bagian kecil di dalam rencana yang besar itu Bukanlah kita lah rencananya, bukan Bukan hanya segedar Tuhan mau menyelamatkan orang ini, stop disitu, tidak Kita adalah bagian kecil di dalam rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan semua umat manusia Dari hal ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa Kita dipanggil untuk percaya dan dikaruniai roh kudus bukan semata-mata agar kita saja yang selamat Kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dikaruniai oleh roh kudus daripada Tuhan Yesus Bukan semata-mata hanya untuk kita yang selamat, namun juga untuk kita bisa membawa orang lain percaya kepada Tuhan Yesus Ini adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita Semua daripada kita Saya, saudara-saudari yang ada di sini Jika kita dipilih untuk percaya, tugas itu juga dipercayakan kepada kita Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas diakan, bukan hanya tugas pengurus Namun tugas dari semua orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan Kita adalah bagian dari rencana besar itu Kita dipilih karena kita bagian dari rencana besar itu Ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan Kita tidak bisa hanya berkata, oh saya percaya Tuhan Yesus, saya datang ibadah, sudah selesai Saya datang kebaktian, sudah selesai Kita dipilih karena ada sebuah rencana besar Kita bagian dari rencana itu Dan kita harus bergerak di dalam rencana itu Kita tidak bisa hanya diam saja Hanya datang, duduk, dengar, tenang saja, habis itu selesai Ada sebuah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita Kita dipilih karena ada sebuah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita Mengapa Tuhan tidak pilih orang lain? Karena tugas itu diemban, dipercayakan kepada kita Bukan kepada orang lain Kita padahal bisa percaya terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus Karena tugas itu diberikan kepada kita terlebih dahulu Karena kalau kita ingat, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Karena ada orang yang tentunya sudah memberitahukan Tuhan Yesus kepada kita Ada orang yang sebelumnya sudah percayakan tugas untuk memberitahukan kepada kita Tidak mungkin kita tiba-tiba Oh saya mau percaya Tuhan Yesus Tidak ada yang memberi tahu Tidak ada yang menunjukkan Tidak ada yang menunjukkan di dalam Alkitab Tiba-tiba kita bilang Oh saya mau percaya Tuhan Yesus Tentu tidak mungkin seperti itu Ada orang yang dipercayakan tugas itu Untuk menyampaikannya kepada kita Hingga kita bisa percaya Dan pada hari ini tugas itu pun diberikan kepada kita Agar orang lain pun bisa percaya Dan menerima keselamatan itu Ini tugas yang Tuhan percayakan kepada kita semua Orang-orang yang dipilih olehnya Tugas tanggung jawab Yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita semua Orang-orang yang sudah menerima darahnya Orang-orang yang sudah menerima keselamatannya Janganlah hanya selamat itu untuk diri kita sendiri Namun juga kita lihat rencana besar Tuhan Paulus mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus Satu tempat yang begitu spesifik Dan tugas yang sangat spesifik Kita harus pahami Ada maksud Tuhan kita ditempatkan di tempat tertentu Ada maksud Tuhan kita ditempatkan di tempat tertentu Yang pertama Ada maksud Tuhan kenapa kita dilahirkan di keluarga kita pada hari ini Ada maksud Tuhan kenapa kita dilahirkan dalam keluarga kita pada hari ini Ada maksud Tuhan kenapa saya dilahirkan sebagai Fabian Ada maksud Tuhan kenapa Anda dilahirkan sebagai diri Anda Ada maksud Tuhan kenapa saudari dilahirkan sebagai saudari Ada satu maksud Tuhan Kenapa kita terlahir di keluarga itu Kenapa kita terlahir di tengah-tengah keluarga itu Kita harus pahami bahwa kita ada di situ Kita bisa percaya di dalam keluarga itu Ada satu tujuan Yang Tuhan maksudkan Saya sendiri juga dulu tidak memahami Kenapa saya terlahir di keluarga saya Kenapa saya terlahir di keluarga yang seperti ini Mungkin saya pernah bercerita Masa kecil saya bukan masa kecil yang menyenangkan Orang tua saya setiap hari bertengkar Setiap hari ribut Tidak ada satu hari yang saya merasa damai di dalam rumah Kenapa ketika saya remaja Saya lebih suka di luar rumah Kalau sudah pergi sekolah Setelah pulang sekolah saya tidak langsung pulang Saya akan main di sekolah Karena saya tidak merasa nyaman untuk pulang Nah ketika saya pulang saya merasa sangat Tidak ada kenamaian itu Tidak ada rasa menyenangkan di rumah Tidak ada hanya rasa Tuhan tidak adil Saya merasakan pada saat itu Keadaan yang Sangat tidak menyenangkan Bagi seorang anak tumbuh besar Dengan keadaan keluarga seperti itu Di satu sisi secara ekonomi tidak baik Di sisi kedua Secara keharmonisan juga tidak baik Saya pernah protes sama Tuhan Padahal waktu itu saya belum percaya pada Tuhan Yesus Saya bilang Tuhan tidak adil Tuhan tidak adil Kenapa tidak kasih saya salah satu Tuhan Jika keluarga saya tidak harmonis Kasih saya keluarga saya Pas keadaan finansialnya baik Atau keadaan finansial keluarga saya tidak baik Berikan keluarga saya harmonis Kenapa dua-duanya tidak ada Tuhan Saya mau pertanyakan hal itu dulu kepada Tuhan Kenapa saya mengalami hal-hal itu Namun ada satu maksud Tuhan yang begitu luar biasa Yang baru saya sadari Ketika saya benar-benar beranjak dewasa Ketika saya percaya Tuhan Ketika saya berada di dalam Tuhan Dan saya mengenal firmannya Pada saat itulah baru Tuhan membukakan Untuk maksud apa Tuhan menempatkan saya Di keluarga yang seperti itu Keadaan Untuk melihat karya Tuhan sebenarnya Jika saya percaya pada Tuhan Walaupun saya tidak melakukan Banyak hal untuk membawa keluarga saya Bisa percaya Yang bisa saya lakukan hanya berdoa Mendoakan orang tua saya Dan mengajak mereka jika ada kesempatan Bisa tidak datang kebaktian Itu tidak berhasil sebenarnya Tidak berhasil sampai satu masa Maka saya sakit Masa bapak saya sakit Itu tidak diketahui ternyata Ada pendarahan di kepalanya Di dalam kepalanya ada pendarahan Pada saat itu dia sudah mulai Tidak sadarkan diri Dan ketika dibawa ke rumah sakit Dokter berkata Jika lebih lama lagi ini Tidak akan bisa diselamatkan Dan di masa itu Akhirnya harus dilakukan operasi Dan akhirnya pada saat itu Saya ajak mama saya untuk berdoa Saya berdoa Mama saya belum ke gereja pada saat itu Kita berdoa Tuhan buka jalan Ada yang akhirnya membantu Untuk membayarkan terlebih dahulu Biaya operasinya Operasi kepala itu Sangat besar Biayanya Karena harus dibuka tempurungnya Dipersihkan darahnya Dan dipasang lagi Tempurungnya Namun Tuhan buka jalan Operasinya berhasil Dan Bapak saya Saya ingat hanya satu kali Kontrol kembali ke dokter Tidak ada buka jahitan Jahitannya dibiarkan disitu Kemudian dia bilang Jahitannya itu nanti menjadi satu Tidak perlu dibuka Dan pada saat itu Kami tidak tahu Ketika ke rumah sakit itu Kami tidak punya referensi Seringkali kan kita Kalau ada Saudara siman yang sakit Kita referensikan Ke dokter ini yang bagus Ke dokter ini yang operasinya bagus Pada saat itu Kami sama sekali tidak tahu apa-apa Dan setelah selesai itu Ketika kami tanya Baru kami tahu bahwa Dokter yang menangani papa saya Dokter terbaik Untuk masalah kepala Di rumah sakit itu Dan di momen itulah Mama saya yang sebenarnya mengalami Benar-benar melihat Karya Tuhan di dalam hidup Bagaimana Tuhan memimpin Itu semua Dan Semenjak saat itu Akhirnya Papa dan mama saya Baru datang berkebakian Sampai akhirnya Memutuskan untuk menerima Tuhan Dan dipapis Dan satu hal yang saya lihat Adalah perjalanan hidup ini Ketika dulu Ketika saya kecil Hidupan begitu sangat Tidak damai Tidak harmonis Dan ketika percaya Tuhan Perubahan itu Nyata Perubahan itu nyata Saya baru menyadari Kenapa dulu Saya tinggal di keluarga itu Seperti itu Kenapa keadaannya seperti itu Untuk melihat Ketika Tuhan berkarya Di dalam kehidupan seseorang Karya Tuhan itu begitu Luar biasa Karya Tuhan begitu Luar biasa Mengubah Walaupun Keadaannya tidak yang Langsung Dari Tidak harmonis Langsung Bek 180 derajat Hari itu Harmonis Tidak Namun perjalanan Seiring Mereka mengikut Tuhan Perlahan demi perlahan Harmonisan itu Semakin nyata Tidak ada lagi Seperti dulu Penuh dengan Komelan Masing-masing Tidak ada Seperti dulu Penuh dengan perdebatan Namun lebih Harmonis Dan hubungan Karena Orang tua yang seperti itu Saya dan kakak saya pun Tidak begitu Baik sebenarnya hubungannya Dengan orang tua Namun di masa ini Ketika mereka sudah percaya Kepada Tuhan Yesus Jujuan hubungan kami Semakin lama Semakin baik Ada satu maksud Tuhan Kenapa kita ditempatkan Di dalam keluarga tertentu Kenapa kita dilahirkan Di keluarga itu Ada satu karya Tuhan Yang sebenarnya Tuhan Mau kerjakan Melalui kita Jika kita dipanggil Dipilih Percaya kepadanya Jika kita pada hari ini Ada keluarga kita Yang belum percaya Kepada Tuhan Yesus Doakanlah mereka Doakanlah mereka Jagalah hubungan Baik kita dengan mereka Meskipun saya tidak tahu Terkadang hubungan keluarga Bisa saja Walaupun sesama saudara Bisa saya begitu Tidak baik Namun jika kita pada hari ini Yang sebagai orang percaya Berada di tengah-tengah keluarga itu Biarlah kita berikan dampak positif Kepada keluarga kita Meskipun kita mungkin Adalah orang yang disakiti Kita adalah orang yang dirugikan Dari apa yang dilakukan oleh Anggota keluarga kita Namun biarlah kita tetap Jadi terang di tengah keluarga itu Jangan balas kejahatan Dengan kejahatan Balaslah kejahatan itu Dengan kebaikan Agar di tengah-tengah keluarga kita Yang belum percaya Mereka dapat melihat Iya dia orang Kristen Dia adalah pengikut Yesus Kasihnya nyata Di dalam kehidupan Tuhan punya maksud Kita ditempatkan Di dalam keluarga tertentu Tuhan punya maksud Kita ditempatkan Di lingkungan tertentu Kenapa kita tinggal Di rumah kita pada hari ini Kenapa saya beralamat disini Kenapa saya beralamat disini Tuhan punya maksud Kenapa kita akhirnya beli Atau kita beli rumah disitu Atau kita mengontrak Di tempat itu Di antara semua tempat Yang bisa kita beli Untuk menjadi rumah Di antara semua tempat Yang bisa kita kontrak Untuk menjadi tempat tinggal kita Kenapa kita ditempat itu Ada maksud Tuhan Ada tujuan daripada Tuhan Kenapa kita ditempatkan Di tempat itu Lihatlah sekitar kita Lihatlah tetangga kita Adakah kita sudah memberikan Dampak kepada mereka Ada satu kesaksian yang Saya boleh dapatkan Dari seorang saudari Seorang saudari ini tinggal Di satu kota yang Mayoritas Kepercayaan tertentu Dan dia tinggal Di satu lingkungan Yang Mayoritas juga Kepercayaan itu Dan waktu itu Kami bincang-bincang Di dalam Persekutuan Dan kami menanyakan Pada saat itu Apakah Saudari ini Bagaimana hubungannya Dengan lingkungan Sekitar rumahnya Dan satu hal yang dikatakan Puji Tuhan Puji Tuhan Lingkungan sekitar saya itu Bisa punya Kepercayaan kepada saya Lingkungan sekitar saya Bisa memberikan Satu Kebaikan kepada saya Karena dia Buka usaha Di rumahnya Dan satu hal yang dikatakan Orang-orang sekitar rumah saya Bisa percaya kepada saya Karena mereka tahu Saya orang Kristen Karena mereka tahu Saya orang Kristen Maka mereka bisa Percaya kepada saya Ketika saya mendengar itu Saya merasa Luar biasa Ketika lingkungan sekitar Bisa percaya kepada Saudari ini Karena melihat Bahwa dia orang Kristen Dia orang yang bisa dipercaya Dari hal ini Memberitahukan kepada saya Bahwa Saudari ini Pasti memberikan dampak Kepada lingkungan sekitar Jadi tidak mungkin Hanya diam-diam saja Di rumahnya Tidak berinteraksi Dengan tetangganya Sekitar-sekitarnya Namun orang bisa percaya Kepada tidak mungkin Tentu dia berinteraksi Dengan orang-orang sekitarnya Dia berinteraksi Dengan tetangganya Dan dia memberikan Satu dampak positif Kepada lingkungannya Sehingga orang-orang Di lingkungan dapat melihat Bahwa Ya dia orang Kristen Orang yang bisa dipercaya Ada satu tujuan Mengapa Tuhan Menempatkan kita Di dalam Sebuah lingkungan tertentu Kenapa kita ditempatkan Di alamat itu Kenapa kita memiliki Tetangga-tetangga Seperti itu Kenapa lingkungan kita Seperti itu Adakah kita sudah Memberikan dampak Kepada mereka Paling tidak kita Melakukan hubungan Yang baik dengan mereka Tidak menciptakan Satu pandangan negatif Di mata mereka Dan itulah yang dilakukan Oleh saudari ini Luar biasa sekali Ketika saya mendengar Saksiannya Kita bisa memberikan dampak Kepada orang yang belum percaya Hingga mereka bahkan Memberikan kepercayaan Kepada kita Ada yang terakhir Ada maksud Tuhan Mengapa kita ditempatkan Di kota tertentu Mengapa di kota ini Mengapa di kota Lasem Mengapa di Sendangcoyok Mengapa di Pamotan Mengapa saya dulu Ditempatkan di Jakarta Dan akhirnya harus dipindahkan Ke Jawa Tengah Ada satu maksud Tuhan Dan kitalah yang harus Memohon kepada Tuhan Apa maksud Tuhan sebenarnya Satu hal yang Mungkin boleh saya bagikan adalah Saya awalnya tidak memahami Kenapa saya harus Masuk teologi Saya sangat-sangat tidak memahami Kenapa saya harus masuk teologi Karena pada saat itu Ketika saya berkata Saya mau masuk teologi Kepada kalon istri saya Pada saat itu Itu adalah satu tahun Menjelang pernikahan kami Satu tahun menjelang pernikahan kami Semua sudah direncanakan Tempat tinggal pada saat itu Sudah disediakan Rencana pernikahan Sudah Sudah siap Tinggal cari Vendor-vendornya Petringnya Nanti bajunya Dimana Semua sudah direncana Bahwa kita akan menikah Tahun depan 2019 Namun di momen itu Akhirnya saya berkata Kepada saya Saya mau masuk teologi Dan saya tahu Resikonya ketika saya Masuk teologi Saya harus Berpisah Dengan istri saya Awalnya saya tidak bisa terima Sebenarnya Kenapa Tuhan Tempatkan saya seperti ini Kenapa Tuhan Mau saya seperti ini Tadi sudah Ada di Jakarta Saya sudah nyaman di Jakarta Saya sudah punya rencana Nanti saya menikah Saya tinggal dimana Anak saya nanti Akan sekolah dimana Dan saya akan lakukan apa Lakukan ini Lakukan ini Semua rencana itu Sudah ada Di dalam pikiran saya Namun satu tahun Menjelang rencana itu Semua itu Soalnya Tuhan Hapus Ini rencananya Malah saya tidak memahami Kenapa saya harus Ambil jalan ini Namun ketika saya berada Di jalan ini Dan ini adalah tahun Tahun ketiga Saya Saya baru menyadari Bahwa jika saya tidak Ambil jalan ini Jika saya tidak masuk Di teologi Saya tidak akan mengalami Pengalaman-pengalaman Yang sudah saya alami Di dalam teologi Saya tidak akan berjumpa Dengan saudara-saudari Yang ada di Lasem ini Saya tidak akan berjumpa Dengan saudara-saudari Di Salatiga Saya tidak akan berjumpa Dengan saudara-saudari Di Solo Saya tidak akan berjumpa Dengan saudara-saudari Di Cilacap Di wilayah Jawa Tengah Dan saya akan hanya tinggal Di Jakarta Dan hanya tahu Saudara-saudari Si Iman di Jakarta Padahal justru ketika Saya bertemu dengan Saudara-saudari Baik di Lasem Di Sendang Coyo Di Solo di salah tiga, kecil hacap saya menemukan banyak hal yang begitu luar biasa yang saya lihat justru dari saudara-saudari semua saya bisa melihat satu perjalanan iman daripada saudara-saudari semua dan hal itulah yang menjadi satu hal yang saya hanya bisa dapatkan ketika saya masuk teologi saya bisa dapatkan ketika saya ditempatkan di kota tertentu tidak akan bisa saya dapatkan ketika saya hanya tinggal di Jakarta yang juga saya harapkan adalah ketika saya berada di kota tertentu saya berharap pelayanan saya memberi berkat kepada orang-orang di kota itu dan itulah yang Tuhan bantu saya untuk pahami kenapa saya harus ada di kota ini dan saya pada bulan ini ada di kota ini tentu juga ada satu maksud Tuhan kenapa saya yang ditempatkan di Laseng kenapa saya yang ditugaskan di sini tentu ada satu maksud Tuhan mungkin pada saat ini saya masih belum menangkap apa yang Tuhan mau saya lakukan di sini saya yakin dan percaya ketika saya ditempatkan di sini ada sebuah tugas yang harus saya kerjakan begitu pun saudara-saudari ketika saudara-saudari ditempatkan di satu kota tertentu ada satu tugas yang Tuhan percayakan di kota itu bukan di kota yang lain di kota itu kenapa di Pamotan kenapa di Laseng kenapa di Sendangcoyok ada satu tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudari di kota itu ada sebuah tugas yang harus kita emban di tempat tersebut ketika kita telah mendapat bagian dalam tubuh dan darah Tuhan maka hidup kita bukanlah untuk diri kita lagi harus ingat ini ketika kita sudah mendapat bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan hidup kita bukanlah milik kita lagi sepenuhnya kalau kita melihat dalam kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 di sini dikatakan namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasih aku dan menyerahkan dirinya untukku ketika kita sudah ditebus oleh darah Tuhan ketika kita sudah mengambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan harus pahami bahwa hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri saja namun hidup kita adalah hidup di dalam iman hidup oleh iman hidup untuk Tuhan hidup untuk menjalankan gendak Tuhan hidup untuk menjalankan rencana Tuhan hidup untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita Paulus mempercayakan tugas tersebut untuk dilanjutkan oleh Timotius tugas pelayanan tidak akan selesai pekerjaan Tuhan tidak selesai ketika kita selesai menjabat sebagai majelis pekerjaan Tuhan tidak selesai ketika kita selesai menjabat sebagai mantia pekerjaan Tuhan tidak selesai ketika pelayanan itu selesai jika pelayanan itu adalah proyek misalkan KKR atau KPI ketika KKR itu selesai KPI itu selesai pelayanan kita tidak selesai Jangan kita berpikir, saya panitia KKR, KKRnya selesai, sudah selesai Pekerjaan Tuhan tidak selesai disitu Pekerjaan Tuhan tidak selesai ketika kita selesai menjabat Pekerjaan Tuhan tidak selesai ketika pelayanan itu selesai Pekerjaan Tuhan selesai pada saat kedatangannya yang kedua Sampai kedatangan yang kedua, pekerjaan itu terus berlanjut Ketika kedatangan Tuhan yang kedua, selesailah pekerjaan pelayanan itu Selesailah pekerjaan pelayanan itu Oleh sebab itu kita harus memikirkan masalah pekerjaan pelayanan ini Dan mempersiapkan orang yang akan melanjutkan pekerjaan itu Seperti Paulus mempersiapkan Timotius untuk melanjutkan pekerjaan pelayanannya Penugasan yang diberikan Paulus kepada Timotius menunjukkan pekerjaan Tuhan yang akan terus berlanjut di dalam gereja Kita bisa pindah kota, kita bisa pindah rumah, kita bisa pindah tempat Namun pekerjaan pelayanan di gereja, khususnya di Lasem ini, akan terus berlanjut Tidak terhenti ketika kita pindah, ataupun ketika kita sudah tidak ada Pekerjaan pelayanan ini akan terus berlanjut Rencana keselamatan Tuhan masih berjalan sampai sekarang Rencana keselamatan Tuhan tidak berhenti ketika tidak ada orang yang melayani Rencana keselamatan itu tetap berjalan Apakah kita mau di dalam bagian rencana itu? Rencana ini akan terus berjalan Jika kita, oh saya tidak mau Tapi tetap rencana ini akan berjalan, akan ada orang lain yang menggantikan gitu Karena ada orang lain yang menggantikan tugas itu Ada hal-hal yang Paulus percayakan kepada Timotius Dikerjakan di Ephesus Ada hal-hal yang Paulus percayakan kepada Timotius untuk dijaga di gereja Ephesus Dan pada hari ini, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Kita pun harus menyadari ada yang Tuhan percayakan kita untuk kita jaga pada saat ini Ada yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jaga di gereja Ephesus Jati Lasem ini Ada yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jaga di dalam jemaat di Lasem ini Kita akan melihat apa yang Paulus percayakan untuk dijaga oleh Timotius sebenarnya Di dalam kesempatan yang berikutnya Dan sebenarnya apa yang dipercayakan untuk dijaga oleh Timotius adalah cerminan Apa yang Tuhan percayakan untuk kita jaga juga di dalam kehidupan kita hari ini Kita akan lanjutkan di dalam kesempatan berikutnya Dalam puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Selamat menikmati